Kalau kamu pemirsa yang kece, kamu subscribe disini. Kalau kamu subscribe, kamu gak bakal ketinggalan. Kalau kamu gak ketinggalan, kamu kece, kece. Oke, subscribe. Tuh kan, belum subscribe. Subscribe sekarang, aku tungguin. Sampai besok kalau perlu. Udah? Kece banget, mendadak kece. Berubah Cering, kece. Buah kece, buah kece, buah kece. Buah kece, goah kece, guah kece, guah buah kece. Buah kece, dari lahir kece, kece. Buah kece, dari lahir kece. Dua kece, dari lahir Ya beginilah, udah tak akhir Sekali gaji, langsung akhir Bukan culap, bukan cihir Lo pake bling bling, banyak biar keren Lo cukit balik dari pohon, biar keren Nogisir ke samping, lo pake tanah ke tatu Pake logisir ke samping, biar keren Kati duit dari lahir Udah keren, dari lahir Udah keren Dua kece, dua kece 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 Terima kasih Dito Hari ini kita kedatangan tamu Yang selalu kece di hati Para soulmate, para penggemarnya Ada Kahitna Akang-akang yang kece dari lahir tentunya Di Jakarta itu ya Kemarin dikenal sebagai Jakarta Lautan Taksi Ya, heboh banget ya Tapi tau gak Ini kakak-kakak dari Kahitna ya Tau gak hari ini diperingati sebagai hari apa? Tanggal 23 Maret 23 Maret tuh apa ya? Hari Bebas Taksi Ada yang gratis Ada yang gratis Ada lagi? Bandung Lautan Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api hari ini ya Diperingati sebagai Bandung Lautan Api Mungkin ada yang tau sejarahnya Kalau gak salah pada saat itu Sengaja dengan sengaja Bandung dibikin Bandung Lautan Api Oleh kurang lebih 200 ribu penduduk Bandung Sengaja supaya tentara sekutu dan tentara Belanda Tidak bisa menggunakan Bandung sebagai markas untuk strategi militer mereka Di salah satu lagu baru ya Ada untuk Bandung juga kan ya Kembali ke Bandung ya Jadi apa arti Bandung untuk kakak-kakak? Aku mulai dari kakak Bama aja di paling belakang ya Bandung itu apa? Bandung itu tempat sekolah Tempat nge-band Tempat nge-band? Tempat pacaran pertama mungkin? Tempat nge-band Itu dulu yang lain Oh oke yang lain dulu Yang dodi apa Bandung itu? Bandung dulu Congro Dingin Dulu dingin ya? Dulu dingin Sekarang harudang Dingin juga sih Masih ada yang dingin ya? Masih Biasa apa lagi? Bandung sekarang agak macet Agak macet? Gak agak macet kali ya Apalagi kalau weekend macet banget ya Tapi yang harus disalahin siapa? Yang paling deket sama Bandung ya Orang Jakarta mau belanja di FOT Macet aku dan keluarga aku ya Puntar aja ya Kang Bandung apa Kang? Kuliner Kuliner, bener Sampai sekarang ya Aku tau gak kangen sama apa? Lotek kali Pak Apo Masih ada juga ya Masih Sudah bertahun-tahun Ada lotek apa aku? Cilentah Cilentah, oh gitu ya? Di Buah Batu? Itu deh tahun 20 Oke itu kok Tahun 20? 19-20 Dia udah lahir Dia udah lahir Luar biasa Mas, Bandung untukmu apa mas? Apa ya? Mas Andri Ceweknya cantik-cantik Hah? Benar Oh iya benar Benar Itu gak bisa dipendirian Kenapa orang mana? Aku Oh aku tuh lahir di Bandung Oh Iya Jadi sekeluarga Memang di Bandung Adanya mas Surabaya Aku di Bandung Tapi adanya cantik juga Apa lagi? Ceweknya cantik-cantik? Apa lagi ya? Ya gak apa-apa Itu juga sudah membuat turis-turis pada datang ke Bandung kayaknya Kemana Bandung apa untukmu? Tempat lahir Mas sekarang Tempat lahir Terus sekolah sama makanannya enak-enak seperti yang hari bilang Iya bener ya Di Bandung itu susah untuk nurunin berat badan ya Gak mungkin ya Nambahin gampang Nambahin gampang Baru beberapa jam di Bandung Udah semuanya udah jadi satu Ada siomai, ada yamin, ada apalah Oke Kang Bandung apa untukmu? Bandung Dago lah Dago? Dago Oh itu rumah Rumahnya di Dago Rumah disitu? Ratu Dago kan? Aku kepilih Ratu Dago dulu Kita dirangga malam Aku juga gak pilihannya Jadi yang pertama kepilih itu Nini Saroh Yang kedua Ibu Kusmiati Yang ketiga Baru lah Dia Itulah di Bandung itu kayak begitu di Dago Saya gak dateng ya waktu itu ya Tinggal jadi di Dago ya Dago Dulu mah masih enak ya, masih sepi ya Sekarang juga masih enak gak sih? Masih enak Tapi udah Banyak mobil Iya banyak banget mobilnya ya Susah keluar rumah gak dari gerbang? Kalau lagi padat ya susah Padat ya, oke Kang Hedy? Yamin Yamin Tempat lahir Oke Tempat menetis karir Oke Tempat orang tua meninggal Oke Yamin tihilah Karena setiap kali pulang ke Bandung Pasti harus makan yamin dulu Sama, aku juga Terus Banyak Bandung mah Tapi hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah Bandung Tempat sekolah apa Jadi kalau ke Bandung itu pasti Sering nyetir sendiri malam-malam Sambil ngeliat-liat Ih dulu sini, sini Jadi jaman sejarah Masih sampai sekarang nyetir sendiri? Masih Kadang-kadang suka Jadi jalan sendirian gitu Ngapang Ngulang memori jaman dulu Kayaknya ini, 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 ini Melintikan air matang Sedikit Lama bisa Sambil saya cari-cari Oh, Ratu Dagotnya Bahaya lihatnya di sebelah mana ya Aku itu di itu Kan ada darang sama Lela Terus ada bunderan Dagot Pohon beringin Di situ pemilihannya Di bawah pohon beringin Di bawah pohon beringin Aku rada ngerti ya Kita dulu mah Pemilihannya malam-malam Enggak, sebelum maghrib Hadiahnya apa? Hadiahnya Ada waktu itu Nggak usah dibahas ya itu mah hadiahnya Dari Nini hadiahnya juga Oke, untukmu Bandung apa? Untuk aku Bandung itu Elva Music Studio Oke Karena kita satu almamater semua Walaupun nggak berbarengan Mereka duluan Baru aku Maksud kalau mereka semua lebih dewasa dari Oh, tahun 20 Ini tahun 20 lotek udah jadi Tapi kerutannya sama Tapi terus sampai pulang Karena orang tua masih di sana Oke, jadi keluarga Jadi kalau ingat Bandung ingat pulang Sama kalau teteh kan suka siomai tulen juga kan Iya Jadi kalau ke Bandung harus makan siomai Harus siomai yang sama nggak kita? Siomai yang sama? Berarti tepatnya Keluar tol Keluar tol langsung berubah lain Keluar tol atau karena rumah ini juga ada tuh Iya, bener ya Aku udah lama nggak ke Bandung Aku jadi kangen Mas, Bandung untuk dirimu apa? Bandung itu kalau untuk aku Piano Dua Unpat Oke, kuliah ya disitu ya Jadi ada tempat Sama satu lagi mungkin yang cukup terkenang SD Sabang sama SMA 5 Jadi tempat belajar sih pada dasarnya Iya, tempat belajar ya Itu tempat kuliah ibuku juga Nggak pernah ketemu dulu Beda ya Beda, beda, beda Kayaknya dosenku deh kayaknya ibunya Aku itu ya Suka banget kalau mereka semua datang ke sini Jadi aku mengucapkan terima kasih dulu Kita udah ngomong tentang Bandung Tapi sekarang mau ngomongin soal konsep ya Aku tidak hadir Tapi aku baca di hampir semua sosial media Hampir semua temen yang aku kenal Kayaknya semua hadir disitu Jadi berapa yang hadir itu Berapa banyaknya nge-bludaknya Kayaknya semuanya ikut nyanyi Semuanya ikut apa gitu ya Ebo ya Kalau yang beri tiket sih 7 ribu 7 ribu orang Tapi Tapi panitanya aja 2 ribu ya Yang kerja Kerjaan kerja panggungnya ada 4 panggung ya Jadi 109 ribu orang Atas 10 ribu orang ada disitu di JCC Gila, oke banget Oh tunggu dulu Dito Dito ada disitu ya Mungkin kita dengar cerita dari orang yang ada disitu Terlibat juga ya Dito Apa pendapat kamu tentang konser yang kemarin itu? Pendapat aku keren Yang pasti Terus bisa gabungin artis-artis Indonesia Di sana semua Jadwalnya tuh bisa dapet semua Buat kahitna Iya, iya Semuanya mau aja pokoknya Hadir disitu Waktu itu aku bantuinnya B3 kan Kang Hedy pake cana pendek Naik panggung Dia ikut nyanyi Bener-bener Lu biasa eh Kang Hedy pake cana pendek Aku aja udah gak berani pake cana pendek Belum make up-an ya kan Belum dandan segala macem Tapi udah keren banget Gayanya udah Ngeblend lah sama ibu-ibu cantik gitu kan Berasa ini gak? Berasa merinding-berinding gimana gitu? Biasanya kan kalo terlibat dalam satu Satu event yang gede banget Terus semua orang Energinya luar biasa Berasa di dalam satu ruangan Itu kan kita suka berasa gimana gitu? Merinding Karena ya ternyata udah 30 tahun Itu lama banget ya untuk semua karya Apa rasanya kalo ngeliat-ngeliat lagi foto-fotonya Ngeliat rekaman lagi Apa yang ada di pikiran kakak-kakak hitna ini pas ngeliat itu? Kangen latihan Kangen latihan? Oh prosesnya Jadi beberapa hari setelah konser selesai Bangun jam 11 kan Akhirnya bisa bangun siang Oke Hah latihan? Belum mandi? Eh udah konsernya lewat Oh masih Masa memori-nya masih pengen latihan Memang latihannya itu setiap hari pagi gitu? Latihannya dari jam Pagi-pagi Poreo dulu Poreo dulu Baru lanjut musik Kemaat teman-teman siangnya Oh gitu Itu proses latihannya berapa lama sebelum ini? Sebelum konser itu Dua minggu sih ada Dua minggu intensif Sebelumnya ada penulisan Dulu kan arusmennya Ada workshop awal Jadi Menghabisan waktu setelah satu setelah bulan Wow Tapi pas awal Mikirin konser Terus bikin proses bikin itu Sudah kepikiran gak dari awal bahwa Ini pasti ini rame banget Ini pasti full house Pasti yang dateng Sebenarnya gak pernah berani Gair seperti itu Tapi alhamdulillah Sonet kakitnya itu Memang luar biasa Artinya Yang lucu lagi kan Kalau orang berpikir bahwa Kahitna Penontonnya pasti mungkin Fansnya di angkatannya mereka Tapi fans kita banyak yang dua Digenerasi di bawahnya Iya Ada yang sama orang tuanya Diajar gitu kan ABG-ABG juga kan Karena kita sering main Kayak di fans-fansi SMP SMA Jadi banyak Yang kita juga ajaib Mereka kan belum lahir lah gitu Mereka udah hafal Dan Ketika kita main di fans-fansi SMA Itu kan gak ada yang Gak ada yang setua kita ya jali Jadi itu semuanya Ada 10 ribu orang Nyanyi lagu kakitnya Dari yang awal Sampai yang terakhir Dan untuk kita itu Apa Anugerah banget Karena gak banyak band yang bisa Melewati masa Dengan lintas generasi Seperti itu gitu Iya bener Bener banget Itu bukan masalah jago Tapi keberuntungan saya Enggak itu bener banget Aku juga Tadi ngobrol sama Makin kreatif Kita ngobrol bahwa Kayaknya Aku gak kepikiran band di Indonesia ya Aku gak tau mungkin ada Mungkin saya salah Cuma gak kepikiran band disini Belum kepikiran gitu Ada yang lintas generasi Yang bisa Mungkin Usia Sedikit lebih tua dari Rajata Karena sudah teenager gitu Tapi sama Tantunya Sama mamanya Sama ininya Sampai omnya Ininya juga tau Karena kan anaknya suka dengerin Gitu kali ya Oke nanti kita ngobrol lagi Sama Kak Hina Jangan kemarau Tetap disini Terima kasih